Berita terbaru hari ini Haji Paisal dapat dukungan dari keluarga Minang Usai disumasi Farhad Abbas Begini kata Arianto Perseteruan antara keluarga Dodi Suterajat dan Haji Paisal Nampaknya sampai saat ini masih terus berlanjut Bahkan perseteruan antara Dodi Suterajat dan Haji Paisal pun Banyak mengundang perhatian publik Baru-baru ini muncul somasi Farhad Abbas Mengenai hubungan Puji dengan Tarik Halilintar Tidak hanya itu Farhad Abbas juga membahas soal uang asuransi milik Fones Angel Terkait perseteruan kedua keluarga tersebut Arianto selaku ketua ikatan persatuan keluarga Minang DPC Palang Merah memberikan tangkapannya Menyoal dengan somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Dodi Suteraj Derajat, Arianto mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung keluarga Haji Paisal Dikatakan Arianto, dirinya tidak sama sekali merasa takut Meskipun harus melawan Farhad Abbas Saya bicara sebagai ketua keluarga ikatan keluarga Minang Siapapun yang mengganggu Pak Haji Paisal, kita siap lawan Mau Farhad Abbas, mau siapa? Kita tetap lawan, kata Arianto Dijelaskan Arianto, pihaknya pun merasa aneh atas layangan somasi yang dikeluarkan oleh Farhad Abbas Pasalnya, somasi yang dilayangkan hanya karena gaya pacaran puji dan tarik halilintar terlalu bucin atau budak cinta Abang, kita main somasi puji dan pacarnya Saya lucu aja, apa alasannya? Apa dasarnya? Kita memberikan somasi orang lagi pacaran, katanya? Selain itu, terkait somasi tentang mempertanyakan uang asuransi Phoenix Angel Dijelaskan Arianto, bahwa hal tersebut tidak layak untuk disomasi Kan dijelaskan perwalian jatuh pada orang tua puji Gak ada hubungannya, somasinya sangat lucu, kalau kita lihat dari berita, kata Arianto Arianto menegaskan akan memberikan somasi balik doli sudrajat jika pihaknya diminta oleh Haji Paisal Hal itu akan dilakukan sebagai bukti, bahwa pihaknya tidak gentar untuk melawan pihak yang menyerang Haji Paisal Kalau semasa itu ada di kantor sekretariat ikatan keluarga Minang atau DPC Palang Merah, kita balas Kalau memang Pak Haji Paisal meminta kita membalas, kita balas lagi, kita tidak gentar, katanya Di lain sisi, semenjak kepergian Phoenix Angel dan BB Andriansah Kedua belah pihak keluarga nampak terlibat perseteruan panjang tak berujung Hingga kini, hubungan Dodi sudrajat dan Haji Paisal masih meregang dan tak akur Di tengah perseteruan tersebut, ayah Phoenix Angel kembali berbuat ulah Pasalnya, ia nampak kembali menyinggol keluarga Haji Paisal dengan mengorek tabiat buruknya di masa lalu Bak simpan dendam, Dodi menyentil Haji Paisal yang tak menjalin komunikasi Apalagi bertemu untuk meminta izin restu kepadanya saat BB Andriansah ingin menikahi Phoenix Angel Itu kan aib, Dadi kan akan menutup aib orang, tapi karena ini sudah keterhaluan, Dadi buka gitu loh, karena sudah keterhaluan Sebenarnya, Dadi gak mau membuka aib besan Dadi, tapi ini sudah keterhaluan, makanya Dadi buka, seru Dodi Seorang orang tua mau menikahkan anaknya, apalagi dia punya adat Minang Harusnya kan adat Minang lebih sakral, harusnya datang ke rumah, melamar Nah, prosesi itu aja gak pernah dilakukan Dari hulu ke hilir, awalnya aja udah gak bener Akhirnya ya gak bener, coba tanyakan lagi Coba deh diangkat deh, berita ini deh, berita awalnya, sambungnya Namun baru-baru ini, jejak digital dikuliti Beredar video lawas yang mengungkap alasan Haji Paisal tak datang menemui besannya Untuk meminta izin restu pernikahan Alih-alih malas menjalin komunikasi dengan Dodi Haji Paisal mengaku hanya menghormati keputusan Phoenix Angel Yang memintanya untuk tidak usah meminta restu dari sang ayah Beberapa kali saya mau datang ke bapaknya Si Phoenix ngelarang saya Gak usah, saya sebutkan alasannya Seru Haji Paisal Beberapa kali saya mau ikut gak boleh Alasan spesifiknya kurang tepat Setelah terjadi pernikahan Saya jalinlah hubungan baik Sempat ketemu di Bali Saya ajak Pak Dodi kemanapun Tanya sama dia Sontak, video lawas yang kembali vera itu kembali dibanjiri komentar Tidak sedikit yang salut dengan sikap Haji Paisal Yang tetap bungkam tak membongkar alasan Vanessa menolak untuk mempertemukannya dengan Dodi Sudrajat Selain itu, Dodi juga disindir soal aib di masa lalu Saat ia dulunya juga diduga tak minta izin ketika Minka Hilusi, istri pertama Padahal, Pak Paisal baik banget Ditanya alasannya selain dilarang Vanessa untuk ngelamar Beliau juga menyebutkan tidak etis saya sebutkan alasan lain itu Bayangin, dia jaga martabat besanya Yang sudah semena-mena ke keluarganya loh Ujar Neter Sebenarnya si Dodot ini lagi menceritakan dirinya sendiri Coba lihat Sebanyak dia wawancara Dia membuka aib anaknya Tapi dibalik itu Dia juga membuka aib dia sendiri Seperti sekarang di wawancara ini Masalah lemaran Dia sendiri juga gak ada lemaran sama Mama Lusi Fanes dibilang nikah siri Dia aja juga nikah siri Entah siapa yang jadi wali Mama Lusi Banyak lagi Biarkan waktu yang akan menjawab Manusia seperti Dodot Bawa-bawa Islam sama hajinya Lu Islam sholat gak? Aku rasa enggak Bacot aja digedein Lihat aura lu hitam Seru Neter Selain itu Pemberitaan tentang Dodi Sudrajat Tak ada habisnya Namun Baru-baru ini Mantan istri Dodi Sudrajat Puput Membuka fakta baru Tentang Dodi Sudrajat Hal tersebut Terekam dalam Youtube Uyakuya TV Baru-baru ini Puput sempat menceritakan Bahwa sebenarnya Dodi Sudrajat Tak mengharapkan dirinya hamil Waktu itu Dia bilang gak berharap aku hamil Jelasnya Puput juga menjelaskan alasannya Datang ke rumah Haji Paisal Tidak ada maksud lain Hanya Silatur Rahmi Kangen banget sama Galaskai Jelasnya Puput juga singgung soal anaknya Yang diberikan uang dengan Haji Paisal Iya Awalnya aku kaget Anakku bilang Dapat uang banyak Aku tanya dari mana Dia jawab Dari opa Galaskai Jelas Puput Bahkan Puput langsung menghubungi Haji Paisal Soal uang tersebut Aku langsung WA Kenapa dikasih uang Aku malah gak enak Gak bawa apa-apa Untuk Galaskai Jelasnya Ia juga mengatakan Haji Paisal Hanya menjawab Gak apa-apa Anak kecil suka dikasih uang jajan Lanjut Puput Puput kembali menegaskan Bahwa dirinya pisah dengan Dodi Sudrajat Tidak settingan Benaranlah itu Ada akte cerainya Jelas Puput Puput mengaku Banyak tidak sejalan dengan jalan pikiran mereka Kemudian Uyakuya menanyakan mereka siapa Puput seakan menutupi seseorang Ia Beliau Dan semuanya Adalah di belakang mereka Jelasnya Sebelumnya Baru-baru ini Puput kembali membongkar fakta lain Tentang Dodi Sudrajat Hal ini Terekam dalam tayangan YouTube Uyakuya TV Di sana Puput bak menceritakan fakta lain dari Dodi Sudrajat Awalnya Puput mengatakan Tidak mau lagi ngebahas soal Dodi Sudrajat Ia mengatakan Dodi Sudrajat sangat keji Dia sering ngomong tidak baik Bahkan dengan anak aku Jelasnya Dengan sikap Dodi Sudrajat yang seperti itu Puput merasa tersayat-sayat Bahkan Dodi Sudrajat pernah bicara Tidak mengharapkan aku hamil Jelasnya Puput mengakui Bahwa bahasanya itu Membunuh fisikis Puput Itu yang membuat Puput meninggalkan Dodi Sudrajat Kemudian Puput menceritakan alasan Dodi Sudrajat Membongkar makam Vanessa Angel Dulunya Vanessa Angel sebelum menikah Emang pernah bicara Kalau seandainya Vanessa meninggal Ingin dimakamkan dekat mendiang mamanya Jelasnya Dan Puput mengaku sempat berbicara Dengan Dodi Sudrajat Masalah pemindahan makam Karena aku gak setuju Dulu Vanessa ngomong begitu Karena belum menikah Sekarang kan sudah menikah Iya Biarinlah Vanessa dimakamkan dengan suaminya Jelasnya Ia pun mengatakan Bahwa dari dulu Berhubungan baik dengan Haji Faisal Aku emang berniat silatur rami Aku kangen banget dengan Galaskai Terserah sih Sama orang mau bicara apa Jelasnya Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!